Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan membahas tentang fenomena baru di Indonesia Bahkan mungkin di dunia Sepanduk untuk kepentingan pilpres Yang dibuat oleh rakyat dari bahan karung Kalau dalam rangka demonstrasi Tulisan-tulisan provokasi di atas kain karton atau kertas tebal Itu emang udah biasa Tapi ini pake karung goni Dan untuk kepentingan pilpres pula Apalagi yang bisa dibilang Kalau ini bukan people power Gerakan perlawanan yang murni berasal Dari inisiatif rakyat biasa Yang udah ngerasa jengah Dengan segala pencitraannya rejim ini Dan banyak dilakukan oleh emak-emak pula Gerakan emak-emak Gotong royong Bikin sepanduk sendiri Dan pake peralatan seadanya Cat, kuas Dengan media karung goni Sebagai pengganti bahan poli, fleksi, albatros, dan sebagainya Ini menjadi gerakan masif Full kreativitas ala mama Ketika mama udah bikin sepanduk sendiri Dari bahan-bahan yang ada Itu artinya Keinginan untuk ganti presiden Sudah sangat kuat Ini mau masyarakat untuk memenangkan prabawasan ini Begitu tinggi secara kualitas bahan Tentu ini gak akan tahan lama Apalagi dengan cat yang juga seadanya Tapi secara kualitas gerakan rakyat Ini mengundang apresiasi semangat perjuangan perubahan Untuk rakyat Indonesia Dan Gerakan sepanduk ini Sontak mewabah ke seantara Nusantara Semangat ini Akhirnya juga memancing Untuk menyandingkannya Dengan sepanduk Jokowi Ma'ruf Dengan bentangan sepanduk rakyat Yang mendukung prabawasan Inilah yang disebut dengan Gerakan rakyat untuk perubahan Jagat media sosial pun Ramai dengan video dan foto Yang mengulas kegiatan rakyat Di sejumlah daerah yang berinisiatif Membuat sepanduk tandingan Untuk perjuangan Prabowo-Sandi Salah satunya ada di kawasan Cijantung, Jakarta Timur Sekelompok orang mengabadikan Kegiatan proses sepanduk rakyat Selain itu Di kawasan Jati Negara Dan terowongan Kasab Langka Juga tampak bersanding sepanduk rakyat Yang berusaha menandingi Sepanduk mahalnya petahana Ini ekspresi keinginan rakyat Dalam mengatasi masalah-masalah keseharian Yang mereka rasakan Ini semangat perubahan Yang diinginkan oleh rakyat Kalau bahasanya Pak Prabowo Aroma kemenangan Sudah tercium Berita terkini Sekelompok pemuda di kota Makassar Juga bikin sepanduk rakyat Dipasang di beberapa titik Di kota Makassar Mereka menamakan kelompoknya Bro Sandi Makassar Sepanduk rakyat ini dibuat Atas inisiatif kami sendiri Begitu tegasnya Setelah melihat Dinamika Pilpres yang ada Di kota Makassar Mereka bulat bersepakat Buat ngasih dukungan Untuk kemenangan Prabowo Sandi Kenapa memilih membuat sepanduk Membuat sepanduk berbahan karung Ya tentu karena Enggak menghabisin uang banyak Kalau dihitung-hitung Satu sepanduk kecil ini Harganya sekitar 3 ribu saja Ya berarti Lima kali lebih murah Masih cerita dari Makassar Ini bahkan bisa jadi tanpa modal Kenapa? Karena ternyata Pas mau beli karung Pedagangnya tahu Buat bikin sepanduk Prabowo Sandi Jadinya malah dikasih gratis Begitu katanya Ya begitu juga dengan Bahan-bahan yang lainnya Banyak yang menyumbang Inilah potret Dari para relawan Prabowo Sandi Mulai dari rumah juang Yang dikomandoi oleh Bang Pius Lusri Lanang Rumah aspirasi Relawannya Mak-mak permak bodi Ampera Aliansi Masyarakat Profesi Untuk Rakyat Dan ratusan kelompok Relawan lainnya Di seantero negeri Yang bergerak Dengan begitu masif Full kreativitas Dan tetap terkoordinir Bergerak atas dasar Pertimbangan masa depan Bangsa yang harus lebih baik Untuk anak cucu Yang bisa hidup Lebih sejahtera Memiliki jati diri Yang mengakar pada Kedaulatan Lebih ramah pada Tokoh-tokoh agama Dan merangkuh Seluruh elemen negeri Untuk bersama-sama Membangun Indonesia Menang Perjuangan rakyat Indonesia Untuk memenangkan Prabowo Sandi Memang luar biasa Dengan kemampuan seadanya Semua bergotong royong Mengapresiasikan Pilihannya Dengan cara yang baik Dengan niat Untuk kebaikan bersama Dan tentu Ini juga sebagai Wujud kecintaan rakyat Pada pemimpinnya Gerakan rakyat ini Menjadi penyemangat Bagi elemen bangsa Yang menginginkan Perubahan ke arah Yang jauh lebih baik Di bawah kepemimpinan Prabowo Sandi Mari kita tebarkan terus Aroma kemenangan Prabowo Sandi Yang sudah semakin dekat ini Dan perkuat doa Pada sang penentu takdir Agar Prabowo Sandi Diridoi oleh Allah Untuk memimpin negeri ini Berhasil mengangkat Harkat dan martabat Bangsa Indonesia Menjadi bangsa yang Baldatun Toyebatun Warubbun Gofur Negeri yang subur Dan makmur Adil dan aman Amin Buat teman-teman relawan Prabowo Sandi Dari kalangan manapun Dari daerah manapun Mari terus jaga semangat kita Mari kita saling mengingatkan Untuk tetap melakukan Aktivitas-aktivitas kita Tidak keluar dari koridor Yang semestinya Terlakukan dengan cara-cara Yang baik Karena pak Prabowo Dan bang Sandi Sudah memberikan contoh Untuk kita Tidak membuli orang lain Untuk kita tetap Berperilaku santun Dan tentu jaga koordinasi Terus-menerus Sampai nanti 17 April Mudah-mudahan Apa yang kita inginkan Bersama Apa yang kita harapkan Bersama Terwujud Dan Allah ridho Dengan apa yang Kita lakukan Dan ke depan Kita terus jaga Silaturahim kita Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Be entusiast And keep progress Sampai jumpa Sampai jumpa